Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya adik-adik semoga sehat selalu baik untuk video kali ini saya akan berbagi seputar pbdb pbdbjatim.net disini akan saya berbagi tentang perataan nilai gabungan perataan nilai gabungan yang ada di websitenya pbdbjatim.net sebelum langkah kesana saya ingatkan kepada adik-adik semua jangan lupa untuk menyimpan pinnya secara hati-hati dan jangan di share ya kemudian untuk untuk tutorial kali ini agar adik-adik semua bersemangat semuanya jangan lupa share, like, komen, dan subscribe baik kita langsung saja ke aplikasi pbdbjatim.net disini di menu ini ada menu pra-pendaftaran kemudian lihat nilai prestasi gabungan oke kita coba cek langsung di klik disini kita disuruh memasukkan NISN dan PIN jadi adik-adik semua misalkan belum dapat PIN silahkan ambil PIN dulu dan untuk lihat PINnya lihat tutorial deskripsi di bawah video saya gunanya untuk apa nilai prestasi gabungan ini nilai prestasi gabungan merupakan gabungan rata-rata nilai rapornya yaitu dari semester 1 sampai semester 5 mapel agama atau PAI kemudian PKN bahasa Indonesia matematika IPA IPS dan bahasa Inggris jadi itu yang akan dirata-rata kemudian ditambah dengan nilai akreditasi disini sudah ada keterangannya nomor 3 nilai prestasi gabungan merupakan gabungan rata nilai rapor boportnya 70% kemudian akreditasinya 30% oke kita langsung coba untuk login suka NISN kemudian PINnya disini klik saya bukan robot setelah seperti ini klik login disini masuk sebagai nama peserta tersebut apabila ada nilai kosong silahkan lengkapi melalui halaman login jika ada nilai yang kosong nilai yang ada disini merupakan nilai yang telah di inputkan sebelumnya waktu pengambilan PIN atau verifikasi rapor disini semester 1 sampai semester 5 kemudian ada itu 2 3 4 5 6 7 7 MAPEL yang di kalkulasi atau dihitung kemudian kita geser ke bawah disini ada nilai akreditasi sekolah asal bagaimana kita melihat nilai akreditasi sekolah asal yang pertama kita bisa minta ke guru atau sekolah tersebut nilai akreditasinya kemudian disini ada rata nilai gabungan yaitu ini sudah sudah digabung antara nilai rapor yang ada disini dan nilai akreditasinya sehingga nilai akhirnya yaitu 81,9 bagaimana cara melihatnya di versi kedua untuk akreditasi silahkan buka di ban.sm ban.sm .deckenditboot 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 saya taruh disini ini adalah alamatnya nah ini adalah alamat untuk melihat akreditasinya jadi ada disini tinggal pilih provisik dan sampai ke bawah kemudian cari sekolah maka akan ada nilainya baik untuk apa ini rata nilai gabungan rata nilai gabungan ini akan digunakan untuk pendaftaran jalur prestasi nilai akademik yaitu jalur nilai rapor ya bagi SMP yang tidak yang belum terakreditasi atau tidak terakreditasi maka itu nilainya 70 ya kemudian kalau misalkan ada adik-adik sekalian yang dari luar Jawa Timur maka wajib melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah ini juga digunakan untuk apa rata nilai gabungan digunakan untuk salah satu dasar menentukan pemeringkatan di jalur prestasi nilai akademik SMA ataupun SMK nanti bagaimana caranya lihat prestasi atau nilainya dari masing-masing sekolah nanti silahkan akan saya buat videonya nanti ya silahkan ada di tonton di video selanjutnya oke mungkin itu saja tutorial tentang rata nilai gabungan semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih